Terlihat suasana grup chat sekarang menjadi sangat heboh karena pesan yang dikirim oleh Su Yang. Dan terlihat beberapa pesan yang dikirim oleh anggota guild yang lain setelah melihat pesan yang dikirim oleh Su Yang di grup chat. Beberapa di antaranya adalah pesan dari An Yu yang mengatakan, Adik tampan akhirnya mengirim pesan, datanglah, biarkan kakak ini melindungimu. Kemudian pesan dari Su Yang yang mengatakan, An Yu, pikirkan imejemu, selanjutnya adalah pesan dari Su Han yang mengatakan, An Yu, kenapa kau selalu berbicara tentang Murong Sui, kenapa rasanya kau selalu memikirkan hal kotor. Kemudian An Yu kembali mengirim pesan yang mengatakan, Jangan memfitnahku, perasaanku kepada adik tampan murni seperti saudara, tidak ada maksud kotor apapun. Selanjutnya pesan dari Jumuzi yang mengatakan, An Yu, kau sangat terbuka. Kemudian An Yu kembali mengirim pesan yang mengatakan, aku tidak bersalah. Sedangkan Su Yang yang sedang melihat kehebohan yang sedang terjadi di grup chat, seketika Su Yang langsung memasang ekspresi tidak nyaman setelah melihat reaksi dari anggota guild yang lain, serta Su Yang juga berkata, Apa kalian serius? Mereka jadi seperti ini lagi. Semua kehebohan tersebut membuat Su Yang teringat dengan saat pertama kali ia masuk ke guild, suasananya tak kalah hebohnya dengan saat ini. Kemudian terlihat Lin Yu Yun yang sedang menulis pesan kepada Su Yang, dan pesan dari Lin Yu Yun tersebut mengatakan, Su Yang, apakah kau benar-benar ingin ikut di dungeon tingkat diamond? Monster di dalamnya mungkin terlalu kuat untukmu. Dan setelah membaca pesan dari Lin Yu Yun, Su Yang kemudian membalas pesan tersebut, dan isi dari pesan Su Yang mengatakan, Tentu saja, aku akan kesana duluan. Kalian silahkan nikmati waktu kalian. Sementara itu, di tempat yang lain, di depan kuil pergantian job, terlihat Lei San yang baru saja keluar dari kuil, dan alasan Lei San pergi ke kuil pergantian job adalah, untuk mengambil quest peningkatan jobnya, karena sekarang ia telah kembali ke level 99. Serta di luar kuil juga terlihat, Qian Yuan, Li Dan, dan Zhao Ming, yang sedang menunggu Lei San, sambil berjalan menghampiri rekan-rekannya. Lei San juga berkata, Setelah perjuangan untuk mencapai level 99 lagi, aku baru saja mendapatkan quest pergantian job level 5, dan materialnya terletak di Giant Forest, dan perkataan Lei San tersebut sontak membuat rekan-rekannya terkejut, di mana Li Dan yang masih level 88 kemudian berkata, Kesulitan Giant Forest itu setara dengan Black Dragon Fortress, dengan level kita sekarang, kita tidak akan bisa melakukannya. Dan Qian Yuan yang masih level 89 juga berkata, Aku dengar tim Yu Yun sedang mempersiapkan raid untuk Dungeon Giant Forest itu. Sepertinya kita harus menyerahkan tiket trial Dungeon tahun ini kepada mereka. Serta Zhao Ming yang masih level 90 juga berkata, Ini akan semakin memperlebar jarak antara kedua guild kita. Tapi dengan penuh percaya diri Lei San kemudian berkata kepada mereka, Itu belum tentu. Masih ada satu cara untuk menghentikan Yu Yun mengambil tiketnya. Mendengar perkataan Lei San tersebut, Zhao Ming pun menanyakan apa maksud perkataan Lei San, Dan dengan senyuman liciknya Lei San kemudian mengatakan, Karena sudah tidak ada jalan keluar, Mau bagaimana lagi, Kita kalahkan mereka semua dan buat anggota tim Yu Yun merasakan apa yang kita rasakan. Dan beberapa waktu kemudian, Di depan pintu masuk Dungeon Giant Forest, Sebuah Dungeon dengan tingkat kesulitan Diamond, Dan level yang disarankan adalah level 90 ke atas. Deskripsi dari Dungeon tersebut adalah, Pepohonan kuno yang menjulang tinggi menghalangi sinar matahari di ngarai, Dan jauh di dalam hutan. Seringnya auman binatang raksasa memperingatkan orang luar bahwa mereka tidak diterima di sini, Dan terlihat bahwa masih ada waktu 35 menit sampai Dungeon Giant Forest terbuka. Kemudian terlihat Su Yang yang sedang berjalan-jalan di area pintu masuk Dungeon, Sembari menunggu anggota guildnya yang lain, Serta di dalam hatinya Su Yang juga berkata, Ada cukup banyak orang di sini, Giant Forest adalah Dungeon tingkat atas yang setingkat dengan Dungeon Black Dragon Fortress, Jadi kesulitannya seharusnya tidak jauh berbeda. Yu Yun mungkin memilih untuk menantang Dungeon saat ini untuk mendapatkan tiket Trial Dungeon. Trial Dungeon adalah tugas khusus yang diselenggarakan oleh kuil transfer di kota Yongfeng, Dibuka setahun sekali, Hanya guild tingkat satu atau lebih tinggi yang berhak untuk masuk, Dan setiap kota hanya memiliki satu tiket, Sedangkan guild yang mendapatkan peringkat tiga ke atas akan menerima hadiah yang sangat banyak, Termasuk senjata tingkat A dan berbagai keuntungan tambahan. Dan hal ini tentu menarik perhatian seluruh guild, Sebagai salah satu dari guild peringkat A di kota Tianling, Yu Yun dan Lei San pasti ingin mengungguli satu sama lain. Oleh karena itu, Keinginan mereka untuk mencapai tingkat Five Transformation dan bersaing untuk masuk ke Trial Dungeon sangat kuat. Pada awalnya, Lei San adalah yang terkuat, Tapi mereka mengalami kehancuran total di Black Dragon Fortress, Yang membuat mereka kehilangan level dan equipment, Dan itu memberikan kerugian yang besar bagi mereka. Tapi hal itu merupakan sebuah keuntungan bagi Yu Yun, Karena secara tidak langsung, Saing untuk mendapatkan tiket Trial Dungeon akan berkurang, Sedangkan rata-rata orang yang sedang berada di sini berasal dari guild peringkat B, Dan tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. Tapi setelah Su Yang memikirkan hal tersebut, Perhatian Su Yang kemudian teralihkan ke arah yang lain, Dimana kemudian terlihat Lei San dan juga anggota guildnya yang lain yang datang ke tempat tersebut, Kedatangan mereka menimbulkan kehebohan di antara para hunter yang ada di sana, Karena saat mereka datang, Lei San berteriak dan berkata kepada semua orang yang ada di sana, Kalian para level rendah, Dengarkan ini, Dungeon ini adalah milik guild Spirit Hun, Kalian yang tidak ingin mendapat masalah menyingkirlah dari sini. Dan setelah mendengar perkataan Lei San tersebut, Seketika semua orang yang ada di sana langsung berlarian dengan panik, Karena mereka tidak ingin mendapat masalah dengan menentang keinginan guild Spirit Hun, Serta seorang hunter kemudian berkata, Guild peringkat A ini sangat sombong, Tapi kemudian temannya mengatakan, Pelankan suaramu, apakah kau tidak tahu kalau mereka baru saja terkena sial kemarin, Jadi sekarang mereka mungkin sedang mencari kambing hitam. Sedangkan Su Yang yang melihat hal tersebut, Sembari beranjak dari tempat duduknya. Di dalam hatinya Su Yang juga berkata, Sepertinya guild Spirit Hun masih belum menyerah. Dengan kekuatan Lei San sekarang, Seharusnya akan sulit untuk mereka menyelesaikan Dungeon tingkat Diamond ini. Mereka bahkan hampir tidak punya level 90. Jika menilai dari kebiasaan mereka, Mereka tidak terlihat sudah bersiap untuk memasuki Dungeon, Melainkan sedang menunggu seseorang. Apakah mereka berencana untuk menahan Yu Yun dan mencegah mereka untuk memasuki Dungeon? Mereka hanya berdiam diri di depan pintu Dungeon dan tidak melakukan apapun. Sungguh tindakan yang tercelah. Kemudian terlihat salah satu hunter dari guild Spirit Hun dengan kelas rock level 72 yang berjalan menghampiri Su Yang, Dan dengan angkuhnya berkata, Hei, apakah kau tuli, tidakkah kau mendengar apa yang dikatakan oleh pemimpin guildku? Dan setelah mendengar hal tersebut, Su Yang pun hanya tersenyum dan berkata, Aku hanya sedang mengelilingi tempat ini, aku tidak tertarik dengan urusanmu, Jadi tolong jangan ganggu aku. Tapi setelah mendengar perkataan Su Yang, Pria tersebut langsung menjadi kesal dan langsung mencengkram pundak Su Yang dengan kasar, Serta ia juga mengatakan, Sialan, apakah kau meremehkanku? Menyingkirlah, Tapi Su Yang yang diperlakukan dengan tidak menyenangkan, Ia tidak tinggal diam saja dengan perlakuan pria tersebut, Dimana dengan cepat Su Yang langsung mencengkram balik lengan pria tersebut dengan sangat kuat, Hingga membuatnya berteriak kesakitan. Dan tak berhenti di situ saja, Dimana kemudian Su Yang pun langsung melemparkan pria tersebut dengan sangat kuat ke arah pepohonan besar yang ada di sampingnya, Saking kuatnya lemparan Su Yang tersebut hingga membuat pria tersebut terlempar sangat jauh dan menghantam banyak pepohonan. Dan hanya dengan satu lemparan dari Su Yang, Terlihat pria tersebut sudah tak sadarkan diri dan tergeletak tak berdaya di bawah sebuah pohon besar. Dan setelah Su Yang melakukan hal tersebut, Lei San kemudian berjalan menghampiri Su Yang dan bertanya, Siapa kau? Dan kenapa kau menyakitinya? Kemudian sambil meregangkan tubuhnya dan menguap Su Yang, Kemudian mengatakan, Aku hanya membela diri, karena dia terlihat ingin menyerangku. Sedangkan Zhao Ming yang merasa kesal mendengar jawaban Su Yang tersebut, Sontak ia pun langsung berteriak dan berkata kepada Su Yang, Sikap macam apa itu? Kau hampir menghabisinya. Apakah itu yang kau sebut dengan pembelaan diri? Dan kau masih bersikap sombong. Tapi kemudian Lei San segera mencegah Zhao Ming dan menyuruhnya untuk berhenti. Serta Lei San kemudian kembali berkata kepada Su Yang, Karena dia memprovokasimu. Dia memang salah. Bagaimana jika kita membiarkan saja masalah ini sampai di sini? Dan dengan segera Su Yang pun langsung menerima tawaran dari Lei San tersebut. Serta ia juga mengatakan bahwa dia tidak keberatan dengan usulan Lei San tersebut. Kemudian, di saat Lei San dan Zhao Ming berjalan meninggalkan Su Yang, Zhao Ming yang penasaran kenapa Lei San membiarkan masalah tersebut begitu saja. Zhao Ming pun kemudian bertanya kepada Lei San, Ketua Guild, Apa kita benar-benar akan membiarkannya begitu saja? Dan Lei San pun kemudian berkata, Dia bisa melakukan serangan seperti itu kepada rok tingkat ter-transformation. Itu berarti setidaknya dia sudah berada di tingkat 4-transformation. Tujuan kita di sini adalah untuk menghalangi Yu Yun. Jadi sebaiknya jangan membuat masalah lain. Dan setelah mendengar penjelasan dari Lei San tersebut, Zhao Ming pun membenarkan perkataan Lei San, Serta Zhao Ming juga berkata, Itu benar, Tapi dia mungkin saja dipekerjakan oleh Yu Yun. Jika tidak, Kenapa dia sendirian di sini? Dan setelah mendengar perkataan Zhao Ming tersebut, Lei San pun kembali berkata, Kemungkinan tidak begitu, Karena wanita-wanita itu tidak menerima pria di dalam guildnya. Dan setelah beberapa saat, Su Yang akhirnya melihat kedatangan dari para anggota guild Phantom Cloud, Dan di dalam hatinya Su Yang kemudian berkata, Apa mereka akhirnya ada di sini? Tapi Su Yang tak langsung menghampiri mereka, Dimana ia tetap diam di tempatnya sembari mengamati situasinya terlebih dahulu. Kemudian terlihat sang ketua guild Lin Yu Yun, Dan para anggota guild Phantom Cloud, Yang telah berada di depan pintu masuk Dungeon Giant Forest. Dan setelah mereka melihat keberadaan Lei San, Dan anggota guild Spirit Han yang lain yang sedang berdiri di depan pintu masuk, Yu Yun pun kemudian berkata kepada Lei San, Pemimpin guild Lei, Apa maksudmu dengan melakukan semua ini? Dan Lei San pun mengatakan, Tidak banyak, kita hanya sudah menempati Dungeon ini lebih dulu, Jadi pemimpin guild Lin silahkan cari Dungeon lain, Dan setelah mendengar perkataan Lei San tersebut, Lin Yu Yun pun kembali berkata, Jangan konyol, guild kalian baru saja terkena whip out, Bagaimana bisa kalian punya kekuatan untuk menaklukkan Dungeon tingkat Diamond? Tapi kemudian Lin Yu Yun segera menyadari tujuan Lei San sebenarnya, Dan Lin Yu Yun pun kembali berkata, Aku mengerti, jadi kalian disini untuk menghalangi kami, Tapi apa manfaatnya? Apakah kau dapat menyelamatkan wajahmu? Atau kau ingin memulai guild war disini?